Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai hai guys Nah hari ini kita akan cerita mengenai kisah hidupnya seorang Jokowi Dodo Presiden ketujuh Indonesia Ternyata ada banyak nih sisi lain dari seorang Pak Jokowi yang kayaknya gak banyak orang tau Kalau di video-video sebelumnya nih kita lihat beberapa tokoh politik itu punya akses ke dunia politik lewat orang tuanya Nah beda banget dengan Pak Jokowi ini Nah ternyata usaha mebel atau dunia perkayuan lah yang membuka akses ke dunia politik bagi seorang Jokowi Dodo Buat tau kisah lengkapnya yuk kita rangkum bareng isi google Kita mulai ceritanya dari keluarganya Pak Jokowi ya Nah ayahnya Pak Jokowi adalah Wijiatmo Notomi Harjo Nah ayahnya atau kakeknya Pak Jokowi adalah seorang kepala desa kerangan Yaitu desa kecil di kaki gunung lau Tapi kalian jangan bayangin kepala desa itu wow ya itu bener-bener desa yang kecil banget di kaki gunung Nah ibunya yaitu Sujiatmi adalah anak dari tukang kayu asal Boyolali yang bernama Wira Rejo Nah Sujiatmi dan Notomi Harjo ini menikah lah di tahun 1959 dan mereka memiliki 4 orang anak Nah anak yang pertama yaitu Jokowi Dodo Nah anak yang kedua adalah Iit Iit ini nantinya adalah orang yang menjadi mak comblang gitu antara Pak Jokowi dan Ibu Iryana Nah anak yang ketiga adalah Idayati Nah nantinya di tahun 2022 Idayati ini menikah dengan ketua MK Anwar Usman Yang kasusnya itu lagi heboh banget ya sekarang di Jagat Media Nah anak yang keempatnya adalah Titi Sebenarnya ada satu anak terakhir ya atau anak lima yaitu Joko Lukito Tapi memang meninggal ketika persalinan Nah setelah menikah Notomi Harjo dan juga Sujiatmi ini mereka menggeluti dunia perkayuan atau usaha kayu gitu Tapi memang usahanya juga gak berjalan dengan lancar Dan mereka ini tinggal di sebuah desa bernama Cindere Jelor di Solo Nah di tahun 1960-an desa ini tuh merupakan salah satu basis terbesarnya Partai Komunis Indonesia atau PKI di Pulau Jawa Nah hal inilah yang menjadi cikal bakal gitu ya Keluarganya Pak Jokowi ini dikaitkan dengan PKI Nah kan setelah terjadi pemberontakan PKI di tahun 1965 Banyak warga desa yang akhirnya diculik dan dibunuh untuk melakukan operasi pembersihan ya Tapi memang keluarganya Pak Jokowi ini gak masuk dalam target pembersihan atau penculikan tersebut Karena memang Pak Notomi Harjo dan Ibu Sujiatmi ini ketika itu sama sekali gak ikut gitu ya Dalam segala kegiatan politik di kampung mereka Karena mereka ini memang lagi sibuk dengan usaha penggergajian kayunya Notomi Harjo dan Sujiatmi ini membesarkan keempat orang anaknya dalam kondisi ekonomi yang serba pas-pasan Nah Jokowi kecil ini harus merasakan berkali-kali pindah-pindah kontrakan Bahkan nih mereka juga harus merasakan kontrakannya ini tiba-tiba aja digusur Karena akan dijadikan jalur kereta api Nah akhirnya keluarga Jokowi ini tinggal di bantaran sungai Kerangan di Surakarta Solo Dan Jokowi ini menghabiskan masa kecilnya di bantaran sungai tersebut Nah karena memang kondisi ekonominya yang serba pas-pasan Di masa kecilnya nih Jokowi itu sepulang sekolah dia tuh harus membantu orang tuanya kebekerja Itu menjadi kulipanggul ataupun ojek payung loh guys Kebayang gak sih anak kecil yang kurus kering yang jadi kulipanggul bahkan ojek payung Di masa mendatang menjadi seorang presiden Indonesia Sekarang kita masuk ke pendidikannya Pak Jokowi ya Yang kayaknya banyak orang juga kepo nih Nah di masa kecilnya Jokowi ini sekolah SD di SD Negeri 111 Tir Toyoso SD ini merupakan SD khusus untuk masyarakat yang kurang mampu ya Lalu dia itu melanjutkan ke SMP Negeri 1 Surakarta Setelah lulus SMP Jokowi ini sebenarnya bercita-cita masuk ke SMA Negeri 1 Surakarta Merupakan SMA unggulan gitu lah ya disana Tapi memang Jokowi ini gak berhasil Nah akhirnya dia ini melanjutkan ke SMA Negeri 6 Surakarta Nah setelah lulus SMA Awalnya Jokowi ini memang akan kayak gak bisa lanjut kuliah gitu Karena gak ada biaya Nah tapi Jokowi ini ternyata berprestasi secara akademik Nah dia ini diterima lah di Universitas Gajah Mada Nah melihat anaknya ini berprestasi Ibunya sedih lah kalau sampai anaknya gak bisa lanjut kuliah Nah berusaha lah segala macem nih ibunya Jokowi Supaya anaknya bisa kuliah Pinjam uang sana sini Sampai akhirnya dari pinjaman uang ibunya ke orang tuanya Dan juga tabungan ayahnya Berkuliah lah Jokowi di Universitas Gajah Mada Fakultas Kehutanan Jurusan Teknologi Kayu Nah di tahun 1985 Jokowi ini menyelesaikan kuliahnya Dengan judul skripsi Konsumsi kayu lapis pada pemakaian akhir di Kodia Surakarta Nah jadi kabar yang menyatakan Jokowi itu gak kuliah Kayaknya itu hoaks deh ya Kasih banget gak sih ibunya Jokowi yang udah berusaha setengah mati gitu Buat anaknya kuliah Eh sekarang malah dibilang gak kuliah Di tahun 1985 Jokowi ini lulus lah dari Universitas Gajah Mada ya Dan satu tahun kemudian Jokowi ini menikahi pujaan hatinya yaitu Iryana Tepatnya di tahun 1986 Nah jadi Iryana ini adalah temennya adiknya Jokowi yang bernama Iit tadi itu ya Nah Iryana ini sering main lah ke rumahnya Jokowi Bertemulah mereka dan jatuh cinta Nah dari pernikahan ini lahirlah tiga orang anak Yang namanya pasti kalian udah gak asing lagi deh gitu ya Yang pertama adalah Gibran Raka Buming Raka Yang sekarang lagi nyalon jadi wakil presiden ya Dan yang kedua adalah Kahyang Ayu Nah kalau ini suaminya ya yang jadi pemimpin daerah Nah yang ketiga adalah Kahesang Pangarep yang jadi ketua PSI Di awal pernikahannya ya Jokowi ini mengajak istrinya Iryana untuk merantau ke Aceh Karena Jokowi ini bekerja di BUMN yaitu PT Kertas Craft Nah tapi ternyata emang gak lama Jokowi disana Karena dia tuh kayaknya gak betah gitu guys Sampai akhirnya dia tuh mudik lah balik lagi ke Solo Nah awalnya Jokowi itu mau memulai usahanya sendiri Tapi ternyata modalnya memang belum cukup Akhirnya Jokowi ini kerja dulu lah di salah satu perusahaan mebel punya pamannya Bernama CV Rodajati Nah setelah memang dia ini punya modal yang cukup Jokowi ini memberanikan dirilah membuka usahanya sendiri Di tahun 1988 Dan usahanya ini ya beri nama CV Rakabu Diambil dari nama anak pertamanya ya Nah sebenernya nih Jokowi dia tuh memang secara ilmu Itu udah siap banget ya guys buat buka usaha mebel ini Karena memang dari kecil dia tuh udah familiar banget lah ngeliat kayu ya Secara kakeknya terus ayahnya adalah tukang kayu Nah dia juga kuliahnya di teknologi perkayuan Dan setelah lulus dia juga mulai bekerja di dunia perkayuan Di tahun 1988 Jokowi ini memulai lah usaha mebel miliknya sendiri gitu Nah walaupun sebenernya secara ilmu Jokowi ini udah siap banget ya Tapi ternyata jalannya CV Rakabu ini gak mudah Banyak banget tantangan dan rintangan yang harus ia hadapi gitu ya Bahkan ya Jokowi ini sampe harus jemput bola loh Dia tuh sampe datengin rumah-rumah yang lagi dibangun buat nawalin furnitur Nah sampe akhirnya Jokowi ini mendapatkan lah orderan terbesarnya Dari Jakarta senilai 60 juta Nah akhirnya Jokowi ini mengerahkan lah seluruh modal dan kekuatannya gitu ya Untuk memproduksi orderan tersebut Nah setelah orderan ini terpenuhi gitu Nah ternyata Jokowi ini ditipu dong Nah CV Rakabu ini sampe hampir bangkrut guys Karena memang modalnya itu udah abis Jokowi ini sampe harus kerja serabutan gitu Untuk mencari modal lagi gitu Nah keluarganya Jokowi ini bener-bener ada di titik terendah Atau lagi terpuruk banget gitu ya Ibaratnya setelah kejadian tersebut Nah ibunya Pak Jokowi Suji Admi kayak sedih banget lah ya Ngeliat anaknya tuh kayak bener-bener sedih banget Sampai akhirnya Ibu Suji Admi ini menggadaikan sertifikat rumahnya Nah sebenernya nih ya guys ya rumahnya Keluarganya Jokowi ini Itu bener-bener kayak satu-satunya aset yang dia punya Karena dari dulu kan Jokowi itu selalu ngontrak Nah bapaknya ini kayak bener-bener ngumpulin uang gimana Supaya punya rumah Dan sertifikatnya digadaikan dong buat Jokowi Nah akhirnya dipinjemin lah Uang sebesar 30 juta oleh ibunya Tapi ternyata bener aja feeling ibunya Jokowi ini menggunakan uang tersebut dengan sebaik-baiknya Dia ini sering ikut pameran mebel gitu ya Dimana-mana Sampai akhirnya mebel produksinya Jokowi ini Berhasil di ekspor ke luar negeri Nah jadi Jokowi ini berhasil jadi eksportir gitu Mebelnya itu bisa dijual ke mancanegara Sampai ke Singapura, Amerika, Eropa dan ke Timur Tengah Bahkan perusahaan mebelnya Jokowi ini Melejit dengan sangat pesat gitu Yang tadinya dia hanya punya 3 pegawai Sampai akhirnya dia itu punya 8 pabrik mebel loh guys Nah ada satu fun fact nih ya guys ya Kita kan sekarang kenalnya Pak Jokowi gitu ya Ternyata dari kecil dia tuh dipanggilnya Joko loh Bukan Jokowi Sampai satu ketika nih ketika Jokowi ini lagi berbisnis dengan salah satu pengusaha asal Perancis Bernama Bernard nih Usaha mebel juga kan ya Furniture Nah Bernard ini bilang Orang Indonesia tuh banyak banget yang namanya Joko Aku tuh mau manggil kamu Jokowi aja gitu Nah akhirnya Jokowi dan Buriana tuh ya setuju aja lah gitu ya Kayak panggilan kecilnya Jokowi Nah ternyata panggilan kecil dari temennya asal Perancis ini Malah jadi nama yang dikenal Sampai saat ini Nah pertanyaannya nih kapan Jokowi mulai masuk ke dunia politik Nah ternyata gini guys Nah Jokowi secara karir gitu kan sudah settle gitu ya Sudah jadi salah satu pengusaha mebel yang sukses di Surakarta Nah akhirnya Jokowi dan beberapa rekannya sesama pengusaha mebel di Surakarta ini Bikin lah kayak organisasi buat pengusaha mebel gitu ya Yang namanya itu adalah Asmindo Atau Asosiasi Pengusaha Mebel Indonesia Cabang Surakarta Nah Jokowi ini jadi ketuanya di tahun 2002 sampai tahun 2004 Nah di tahun 2004 ini temen-temennya Jokowi di Asmindo tuh kayak sebenarnya guyon aja Nah naik lagi tuh Jokowi jadi wali kota Karena di tahun 2005 ini Bakal ada pemilihan kepala daerah secara langsung yang pertama kali di Surakarta Nah ternyata dukungan buat Jokowi tuh kayak semakin besar Kayak makin serius gitu Nah akhirnya di tahun 2004 ini Jokowi bergabung lah dengan PDI Perjuangan Nah dari sinilah Jokowi dicalonkan menjadi wali kota Solo Berpasangan dengan FS Hadi Dan Jokowi ikutlah pemilu tahun 2005 Secara mengagetkan Jokowi ini menang lah ya pilkada di Surakarta Sampai akhirnya dia menjabat lah menjadi wali kota Solo untuk masa jabatan 2005 sampai 2010 Nah di periode berikutnya Jokowi ini kembali menang pilkada ya Nah dia ini jadi wali kota lagi lah untuk masa jabatan 2010 sampai 2015 Tapi baru 2 tahun menjabat di tahun 2012 Jokowi ini dicalonkan lah untuk ikut pemilihan gubernur DKI Jakarta Berpasangan dengan Ahok Nah tanpa disangka-sangka Jokowi ini menang lah Akhirnya dia ini menjadi gubernur DKI Jakarta untuk masa jabatan 2012 sampai 2017 Tapi baru 2 tahun menjabat di tahun 2014 Jokowi ini kembali ikut pemilu Kali ini untuk pemilihan presiden Dan Jokowi ini berpasangan dengan Yusuf Kala Nah tanpa disangka-sangka Jokowi ini kembali menang Dan dia pun menjadi presiden Republik Indonesia untuk masa jabatan 2014 sampai 2019 Periode berikutnya Jokowi kembali menang Kali ini berpasangan dengan Ma'ruf Amin Dan Jokowi pun menjabat menjadi presiden RI untuk masa jabatan 2019 sampai tahun 2024 mendatang Kayak boom banget gak sih? Bener-bener bertubi-tubi itu masa jabatannya Jokowi guys Sekian perjalanan hidupnya seorang Jokowi Dodo Nah dari kisah ini kayaknya banyak hal yang bisa kita ambil ya Kayak buat Gen Z ini generasi Z Yang kadang ngerasa kayaknya gue tuh gak bisa sukses Orang tua gue tuh bukan siapa-siapa Gue tuh gak punya koneksi gitu Nah perjalanan hidupnya Jokowi ini bisa jadi pelajaran yang berharga banget buat kita Gimana kayaknya kita ini memang harus fokus pada kelebihan yang kita punya Kayak Jokowi nih Kelebihan dia kan di dunia perkayuan Dan dia tuh bener-bener fokus dan gigih banget Sampai akhirnya kelebihannya atau dunia perkayuan lah Yang membuka jalan karir politiknya Sampai akhirnya dia sukses menjadi orang nomor satu di Indonesia Nah kalau kalian suka nih cerita mengenai biografi kayak gini Boleh ya komen biografi siapa lagi yang mau dibuat Sekian kisah kita hari ini Semoga ada manfaat yang bisa diambil Bye bye